Gerakan pangan murah digelar menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Dalam kesempatan ini, dijual beragam kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibanding pasaran. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan terus berupaya maksimal, menggencarkan upaya pengendalian harga kebutuhan pokok, terutama menjelang hari besar keagaman nasional. PJ Gubernur Kalbar Harison mengatakan, GPM ini dalam upaya meringankan beban masyarakat, sejalan dengan anjuran Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Harison memastikan menjelang Natal dan Tahun Baru harga sejumlah kebutuhan pokok terkendali, bahkan cenderung mengalami penurunan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus menggencarkan operasi pasar dan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Ini kita menjual bahan-bahan kebutuhan pokok ini dengan harga yang lebih murah dari harga pasar. Jadi kita menjual Rp2.000 sampai Rp5.000 lebih murah dari harga pasar. Ini semua dalam rangka kita meringankan beban masyarakat, seperti yang diperintahkan oleh Bapak Presiden. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kalbar, Hertie Herawati menjelaskan, semua harga bahan pangan yang dijual dalam gerakan pangan murah ini telah disubsidi. Hertie mengungkapkan GPM ini mempunyai tiga tujuan, yaitu mendekatkan akses pangan kepada masyarakat, lalu menjamin keterjangkauan harga, jumlah, dan kuantitas pangan sebagai upaya stabilisasi harga pangan bentuk pengendalian inflasi. Untuk Hari Besar Keagaman Nasional, tahun 2023 dan tahun 2024, dimaksudkan bahwa kalau Hari Besar itu secara psikologis pasar itu pasti harganya naik karena permintaan turun. Nah, untuk menciasati supaya tidak ada inflasi, kita pemerintah provinsi mengadakan intervensi berupa gerakan pangan ini. Provinsi Kalbar saat ini masuk dalam tiga provinsi tingkat inflasi terendah dengan angka 2,01 persen.